Cara Mengaktifkan Kekuatan Esoteri Keris Pusaka Kesempatan kali ini kita kupas cara mengaktifkan kekuatan gaib atau esoteri, yang ada pada keris pusaka. Sering kita dengar bahwa keris pusaka, memiliki hodam atau kekuatan gaib, sehingga keris mempunyai ketiasan energi aktif sehingga daya tuahnya berfungsi untuk membantu suatu tujuan tertentu. Hal ini bisa iya bisa tidak, tetapi perlu kita kupas untuk menguak hal yang satu ini yang merupakan bentuk budaya masyarakat yang sudah menjadi kearifan lokalnya. Perlu bosku ketahui, ada yang tidak paham dan banyak tidak mengerti tentang ini. Sebab dalam kenyataannya antara mengaktifkan kekuatan energi asli dan mengisi atau mentransfer kekuatan tertentu ini, dipukul rata disamakan. Orang cuma mengandalkan amalan dan doa saja tidak cukup, tanpa pengetahuan secara benar, sesuai tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Tetapi kembali lagi pada pribadi masing-masing, yang monggo saja. Jika bicara bab gaib itu, orang memiliki keyakinan yang berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi keyakinan tanpa dasar yang benar, itu sebatas angan-angan, bahkan hayalan semata bosku. Sebelum kita kupas yang belum subscribe, monggo dipun klik subscribe-nya, gih. Ampun kesupen klik like, gambar jempolnya. Bagi subscriber saya doakan semoga semua kawru di sini, bisa dikuasai secara laduni, dan tidak lupa semoga atas kuasa dan kehendak Allah, semua subscriber diberi kesehatan, yang sakit cepat diberi kesembuhan, serta dilancarkan untuk keberkahan dalam ikhtiar mendapatkan sandang, pangan, rejeki, amin. Memang bab mengaktifkan keris pusaka selalu menjadi hal menarik dan menjadi perdebatan. Bahkan banyak pula seseorang bicara hanya berdasarkan pemikirannya semata. Sekarang kita ungkap, keris pusaka yaitu keris yang dibuat oleh seorang empu, di luar empu buatan panjek, pandai besi, dan pengrajin tidak termasuk berarti, ini yang perlu digaris bawahi bosku. Empu merupakan seorang yang ahli dalam bidang pengetahuan baik secara ilmu metafisika, metalurgi, dan metaenergi. Sehingga tak heran mumpuni dalam ilmu kejohiran dan kebatinan. Empu itu diangkat oleh seorang raja, atau seseorang yang memiliki nazab silsilah garis keturunan. Tak heran tidak semua orang bisa disebut empu sebenarnya, tetapi sekarang yang mengaku empu itu bisa siapa saja, sebab bisa membuat keris bisa ngaku sebagai seorang empu biar terlihat keren bosku. Dari keterangan tersebut, empu membuat sebilah keris tentunya disesuaikan dengan permintaan pemesan terlebih yang memesan seorang priagung atau petinggi, sebab empu mengerjakan sebilah keris itu juga adanya tirakat, berdoa dengan puja mantra, serta menentukan material bahan, pamor, dan garapnya sebelum pembuatan, intinya baik sebelum pengerjaan, saat pengerjaan dan sesudah pengerjaan, semua itu penuh syarat dengan hal yang sakral secara spiritual. Tak heran disebut keris itu merupakan bentuk dari doa yang dibendakan. Sehingga keris memiliki energi penghantar mewujudkan doa yang telah ditanamkan. Dari keterangan tersebut keris memiliki energi atau kekuatan yang aktif dari awal pembuatan. Energi ini sering dikaitkan dengan hodam, atau makhluk astral yang menghuni mendiami keris tersebut. Setelah keris tidak dirawat tak heran energi atau kekuatannya seakan redup atau hilang. Tak heran perlu diaktifkan kembali agar seperti semula. Untuk mengaktifkan perlu adanya tata cara atau keilmuannya sesuai tradisi aslinya, baik itu ritualnya, sesajinya atau doa mantranya. Penikmat eksoteri pasti mencari pengetahuan ini. Tetapi hal tersebut sudah pada tidak bagi yang hanya penikmat eksoteri sebab melihat bentuk fisik saja dari garap, material, pamor masuk tangguh utuh sepuh. Bicara bab mengaktifkan ini terkadang bisa menjadi rancu, sebab bertebaran keris yang bukan buatan empu, tetapi keris aksesoris baik jenis keris kodian, corcoran, hasil cetakan kuningan, berbentuk unik, yang kesemua itu sering digunakan untuk praktek perdukunan, di mana keris tersebut digadang memiliki kekuatan gaib, dari hasil tarikan dari alam gaib, sebab kenyataannya media tersebut, diisi atau diasmak dengan kekuatan hodam katanya. Jadi jangan dipukul rata, atau digepia uyah, antara bab mengaktifkan dan pengisian tersebut, sebab itu sangat berbeda bosku. Untuk mengaktifkan secara benar perlu digurukan pada ahlinya. Jika sekedar asmak atau mengisi, tanpa guru pun bisa bosku lakukan. Banyak metode dan tata cara yang bertebaran di internet, misal membaca doa di surat al-hadid ayat 25 yang diwirit. Perlu diketahui, jenis isian atau asmakan, jangan disamakan dengan mengaktifkan. Sebab jika pusaka bener-pener, tidak perlu diaktifkan terkadang aktif sendiri, sebenarnya mengaktifkan itu mengembalikan kekuatan yang dahulu tersimpan melalui wiradat tirakat dari seorang empu, agar kembali pada kekuatan awal, ini juga termasuk ilmu sangkan paraning tosan aji. Biasanya seseorang yang mampu mengaktifkan itu, sudah mumpuni dalam mengolah inti energi keblat papat limau pancer, mencapai guru sejati. Memang begitu Shahdu juga mengupas bab keris. Demikian cara mengaktifkan kekuatan esoteri keris pusaka di mana rahasianya merupakan ilmu sangkan paraning tosan aji. Untuk lebih mengetahui terkait itu, bisa silaturahmi sambil mopi Shahdu, kita sinau bareng, tukar kawru membahas terkait tosan aji, bersama Oma Kris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya tosan aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya tosan aji dari Oma Kris Salatiga. Rahayu.